Mutiara Hikmah Oficial Menyingkap Hikmah Dibalik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda Untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Oficial Dauroh Parenting setiap hari Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf Untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000 Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi Bisa melalui rekening Bank BSI Di nomor rekening 2200-220245 Atas nama Masjid Mutiara Hikmah Teman-teman yang saya cintaikan Allah Kita akan belajar tentang sebuah ilmu Yang sangat penting di dalam kehidupan kita Ilmu yang kalau kita amalkan Di dalam kehidupan kita sehari-hari Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat Ilmu di mana kita senantiasa memiliki pikiran husnudhan kepada Allah Ilmu di mana kita itu senantiasa berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu di mana tidak ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi Kalau Allah berkehendak Maka kita akan belajar tentang sebuah ilmu Yang bernama doa Dan apa kekuatan dari doa itu sendiri Mari kita pelajari bersama Ketahuilah wahai saudariku Bahwa Allah itu adalah Dhat yang sangat suka Yang sangat cinta Kepada hambanya Manakala hambanya banyak berdoa Masya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberitahukan kepada kita Di dalam Al-Quran Bahwa Allah azza wa jalla Akan mengabulkan doa hamba-hambanya Wa qala rabbukum muda'uni astajib lakum Kata Allah Katakanlah bahwa ketika kalian berdoa Maka pasti akan aku kabulkan Siapa yang memberitahukan kita Agar kita berdoa Allah Dan doa itu ternyata Adalah bagian dari ibadah Ini yang paling penting Masya Allah Doa adalah bagian dari Ibadah Dan kita tahu Bahwa sejatinya ketika Seseorang itu Berdoa kepada Allah Maka dia sedang butuh Kepada Allah Dan kita semuanya sebagai hamba Allah Sudah seharusnya Membutuhkan Allah Di setiap saat Kenapa? Karena tidak ada yang bisa kita lakukan Ya akhwat Kecuali atas pertolongan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan Di sini di halaman 12 Coba lihat semuanya Bahwa Oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dari hadis dirimidi Di dalam kitabul jami' Dia disebutkan Dan ini hadisnya adalah Hasan Dihasankan oleh Syekh al-Bani Rahimahullahu ta'ala Rasulullah bersabda Tidak ada sesuatu pun Yang lebih mulia Bagi siapa? Bagi Allah selain Doa Karena doa itu adalah Ibadah Bahkan bukan hanya ibadah Tapi doa itu Mukhul ibadah Apa itu? Induk daripada ibadah Subhanallah Dan dengan kita berdoa Sejatinya kita sedang Memperlihatkan Kelemahan kita Di hadapan Allah Allah itu Tidak suka Hamba-hambanya yang sombong Allah tidak suka Hamba-hambanya yang ujub Dan terkadang Ya ketika Allah melihat Hambanya sudah mulai sombong Hambanya sudah mulai ujub Maka Allah sentih Allah beri dia ujian sakit Allah beri anaknya Apa? Anaknya neko-neko Gitu ya Anaknya bermasalah Itu sebenarnya Lagi disentil itu sama Allah Kenapa? Karena kalau Allah tidak menguji demikian Maka hamba ini Tidak meminta kepada Allah Tidak berdoa kepada Allah Maka kita yakini teman-teman Bahwa segala apa yang Allah berikan kepada kita Baik itu yang kita harapkan Ataupun tidak kita harapkan Semuanya adalah yang terbaik Semuanya adalah yang terbaik Kalau ada diantara teman-teman Yang sedang diuji oleh Allah Dengan keluarganya Maka sejatinya Allah itu sedang Memohon dan meminta kepada kita Untuk terus berdoa Berdoa Kalau ada saat ini teman-teman Yang diuji oleh Allah Subhanallah Dengan diambil sedikit Hartanya oleh Allah Maka sejatinya Allah sedang Menginginkan kita untuk Banyak-banyak meminta Jadi Ketahuilah bahwa Ketika seseorang berdoa Ini menunjukkan kelemahan diri kita Kelemahan ketidakberdayaan Kerendahan Dan Secara tidak disadari Kita mengakui bahwa Allah itu zat yang maha kuat Allah itu zat yang maha mengabulkan Allah itu zat yang maha memberi Subhanallah Allah itu zat yang maha menyembuhkan Allah itu zat yang maha mengayakan Allah itu zat yang maha baik Lebih-lebih kepada orang-orang yang ber Iman Masya Allah Kalau kita lihat teman-teman Coba deh Di dalam Salat kita itu Ketika kita salat Surat Al-Fatihah Itu isinya apa? Sebagian surat Al-Fatihah isinya apa? Pujian Terus? Ada doanya gak di dalamnya? Ada kan? Nah Di dalam bacaan salat kita Ada doanya gak di situ? Ada Berarti ketika seseorang salat Pada hakikatnya Dia sedang meminta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Teman-teman Kalau salat sering gak baca Ihdina siratul mustaqim Sering kan? Sehari minimal berapa kali kita minta hidayah kepada Allah? Berapa? 17 kali Belum ditambah dengan salat Sunnah Maka sebenarnya kita sedang meminta Hidayah Petunjuk kepada Allah Azzawajal Kalau ada seseorang yang paham Dengan surat Al-Fatihah Dan biasanya Ketika sudah disampai Ayat Ihdina siratul mustaqim Itu Biasanya Akan menangis sejadi-jadinya Kenapa? Karena dia khawatir Kalau-kalau Dia tidak mendapatkan Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita minta kepada Allah Dengan Memperbanyak Berdoa Ihdina siratul mustaqim Siratul ladhina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Walad dhalin Masya Allah Dan ini Masya Allah Hendaklah kita Benar-benar ketika kita Membaca surat Al-Fatihah Itu benar-benar meminta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik kemudian Disini disebutkan Di halaman ke-13 Bahawa doa ini Memiliki pengaruh yang besar Subhanallah Dalam terbukanya Pintu-pintu kebaikan Masya Allah Di garis bawahi Bahwa Di antara cara Agar Allah Memudahkan kita Menjadi Pembuka pintu-pintu Kebaikan Adalah meminta Kepada Allah Allahumma Ija'alna Ma fatihal khair Wa maghalikasyar Jadi kita minta Kepada Allah Ya Allah Jadikanlah kami Orang-orang Hamba-hambamu Yang bisa Membuka pintu-pintu Kebaikan Dan menutup Pintu-pintu Keburukan Nih teman-teman Kita Harus bersyukur Ketika Allah Memberikan kepada kita Identitas Sebagai seorang Muslimah Karena di dalamnya itu Ada banyak Pahala Yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau teman-teman Berdoa kepada Allah Meminta kepada Allah Ya Allah Jadikanlah saya Pembuka pintu kebaikan Maka Allah akan Mudahkan teman-teman Untuk Menebarkan kebaikan Dimanapun teman-teman Berada Baik dengan Keteladanan Baik dengan Kebermanfaatan Baik dengan Nasihat Itu pembuka pintu Kebaikan Dan manakala Seseorang mengikuti Diri kita Mengikuti Apa yang kita Ucapkan Apa yang kita Perbuat Lihat Dampaknya Akan kita dapatkan Bukan hanya Di dunia Tapi akan kita Dapatkan Manakala kita Sudah terbujur Kaku di kubur Contoh Ibu-ibu Memberikan Teladan yang baik Bagi anak-anaknya Nak Jangan lupa ya Nak Jaga sholat Itu kan teladan ya Berarti kan kita Sedang membuka Pintu kebaikan nih Untuk siapa Untuk orang terdekat kita Untuk anak-anak kita Nak Jangan lupa ya Nak Sebelum sholat Baguskan dulu Wuduhmu Nak Jangan lupa ya Nak Kalau Kita harus ingat Bahwa Allah itu Dat yang selalu Melihat kita Itu nasihat Subhanallah Ketika kita Memberikan nasihat Menjadi pembuka Pintu-pintu Kebaikan Maka kemudian Anak kita dengar Apa yang kita Nasihatkan Dan sepanjang Kehidupannya Dia gunakan Apa yang Pernah kita Nasihatkan Maka aliran Pahala Untuk kita Sampai kita Sudah terbujur Kaku Dikubur Ya Kita sudah Terbujur Kaku Dikubur Kita sudah Nggak bisa Salat Kita sudah Nggak bisa Wudu Tapi ternyata Anak kita Meneruskan Apa yang Sudah kita Nasihatkan Maka Pahala Mengalir Kepada kita Untung Apa untung Untung Atau Misalnya Kita mengajak Saudari kita Kita menjadi Pembuka Pintu kebaikan Kita kirim Flyer kajian Kepada saudari kita Ya ini loh Insya Allah Nanti Di pekan ketiga Setiap hari Rabu Di Green Hill Insya Allah Ada kajian Tazkiatu nufus Itu kan Pembuka pintu kebaikan Yuk Hadir yuk Bareng-bareng Yuk Kan biasanya Teman-teman Hobi Hobi menyebarkan Daripada Nyebarin yang Enggak-enggak Mending nyebarin yang Baik-baik Ini pembuka pintu Kebaikan Maka kemudian Teman kita Datang ke kajian Koddarullah Pada waktu Kita mau hadir Kajian Kita Diuji oleh Allah Dengan sakit Nggak bisa hadir Kita dapat Pahala apa enggak Dapat Subhanallah Enak Enak Jadi Menjadi Pembuka Pintu kebaikan Luar biasa Manfaatnya Ibu-ibu Memberitahukan Kepada orang lain Ini akan Dibangun Rumah Tafid Begini Membutuhkan Dana Sekian Sekian Masya Allah Kita sedekahnya Satu juta Orang lain Sedekahnya Satu M Kita dapat Pahalanya Dapat Ya begitu Mulianya Islam memuliakan Kita Tapi Sebaliknya Kalau Allah Takdirkan Kita Menjadi Menjadi Pembuka Pintu-pintu Keburukan Bagi orang lain Maka Dosa Akan Kita Dapatkan Di dalam Kehidupan Kita Atau Kita sudah Meninggal dunia Contoh Misalnya Contohnya Apa Ibu-ibu Yang jarang Kita sadari Kita Pembuka Pintu Keburukan Contohnya Misalnya Gini Contohnya Contoh ya Sebutkan Kalau banyak Banget Satu Apa Misalnya Saking Banyaknya Jadi Lupa Masya Allah Contohnya Apa Teman-teman Ghibah Baiklah Kita Membuka Pintu Keburukan Contoh Eh Teman-teman Kita Kumpul Bareng Ya Gitu Ya Kumpulnya Bagus Tapi Ternyata Kumpul Barengnya Itu Bukan Mengerjakan Sesuatu Yang diridahi Oleh Allah Justru Kita Yang menjadi Kompor Kita Tanya Gimana Keluargamu Oh Kamu Sama Suamimu Gini Gini Gitu Halah Suamimu Gitu Mending Cari Yang Lain Misal Contoh Itu kan Pembuka Pintu Keburu Karena Belum Lama Ini Belum Lama Ini Baru Masih Hangat Baru Kemarin Kemarin Ada Dua Wanita Datang Tiga Wanita Berarti Tambah Satu Lagi Dan Satu Orang Laki Mediasi Kepada Saya Dan Ustaz Hanan Karena Mereka Mau Bercerai Sebentar Lagi Mau Bercerai Masya Allah Ini Buruknya Wanita Kalau Kumpulnya Sama Wanita Yang Tidak Saliha Jadi Si Wanita Ini Sebenarnya Kalau Kita Lihat Menurut Pengakuan Suaminya Menurut Pengakuan Wanitanya Ketika Ditulis Ustaz Bilang Apa Kelebihan Suamimu Ditulis Oleh Beliau Suamiku Orangnya Sayang Ke Keluarga Suamiku Orangnya Sayang Ke Anak Anak Suamiku Orangnya Baik Tidak Pernah Membentak Istri Gini Gini Banyak Dan Suaminya Melakukan Satu Kesalahan Saja Dan Suaminya Sudah Nangis Tapi ketika Kita Tanya Mau Kembali Ke Suamimu Masih Mikir Ternyata Setelah Kita Dengar Dari Temannya Temannya Ada yang Ngompor 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 Gimana Kamu Cantik Kalau Kamu Cerai Sama Suamimu Juga Masih Ada Laki Laki Yang Mau Sama Kamu Lihat Nih Pembuka Pintu Pintu Keburukan Maka Hati 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 Ya Khoat Kalau Sampai Kita Menjadi Membuka Pintu Keburukan Bagi Orang Lain Maka Dosa Jariahnya Sampai Kepada Kita Atau Misalnya Gini Pembuka Pintu Keburukan Kita Sebagai Orang Tua Punya Masalah Yang Pernah Kejadian Punya Kekak Kita Kemudian Kita Melarang Anak Kita Untuk Bersilaturahim Kepada Pak D-nya Kepada Bulenya Dan Ini Menjadi Selamanya Dia Akhirnya Tidak Mau Bersilaturahim Kepada Kekak Kita Kepada Adik Kita Siapa Yang Membuka Pintu Keburukan Kita Sebagai Orang Tuh Maka Hati Hati Teman Berdoa Banyak Berdoa Apa Doanya Allahumma Ja'alna Ma Fatih Al Membuka Pintu Pintu Kebaikan Dan Menutup Pintu Pintu Keburukan Baik Kemudian Disini Dissebutkan Setiap Kebaikan Yang Engkau Harapkan Untuk Dirimu Sendiri Serta Setiap Keinginan Untuk Meraih Kebaikan Dunia Akhirat Maka Mohonlah Kepada Allah Masya Allah Subhanallah Ya Akhwat Kita Menginginkan Kebaikan Kebahagiaan Untuk Dunia Kita Dan Untuk Akhirat Kita Maka Tidak Ada Yang Mampu Memberikan Kebahagiaan Kecuali Allah Mintalah Kepada Allah Berdoa Kepada Allah Rabbana Atina Fid Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Waqina Adaban Nar Atau Biasanya Kita Sebut Itu Doa Sapu Jagad Saya Juga Tidak Tau Kenapa Itu Bisa Disebut Doa Sapu Jagad Ada Yang Tau Cukup Sudah Mencukupi Baik Rabbana Atina Atau Teman Teman Kalau Di Dalam Dada Teman Teman Tuh Masya Allah Begitu Banyak Permintaannya Kepada Allah Sedangkan Waktu Begitu Sempit Teman Teman Bangun Jam Empat Kan Itu Sempit Teman Teman Salat Ya Allah Saya Banyak Permintaannya Ya Allah Maka Apa Kata Para Ulama Perbanyak Istighfar Perbanyak Istighfar Apalagi Di Waktu Saur Maka Allah Akan Kabulkan Semua Permintaan Walaupun Engkau Tidak Menyebutkan Satu Persatu Karena Terlalu Banyak Apa Yang Ingin Kita Sampaikan Kepada Allah Sedangkan Sebentar Lagi Subuh Akan Datang Maka Perbanyak Istighfar Karena Istighfar Juga Sama Istighfar Juga Kita Meminta Ampunan Kepada Allah Dan Ini Bagian Dari Doa Jadi Istighfar Itu Bagian Dari Doa Apa Artinya Istighfar Tolabul Maghfirah Kita Minta Ampunan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Ya Allah Saya Udah Nggak Bisa Lagi Bicara Ya Allah Itu Biasanya Ya Sudah Istighfar Jadi Perbanyak Astaghfirullah Atubu Ilai Sudah Nanti Allah Akan Berikan Jalan Dari Arah Yang Kita Tidak Pernah Menyangkannya Masya Allah Baik Kemudian Disini Disebutkan Bahwa Allah Itu Telah Berjanji Akan Mengabulkan Orang Yang Berdoa Betul Apa Kata Allah Disebutkan Di dalam Surah Al-Baqarah Udu'uni Astajib Lakum Masya Allah Berdoa Kepadaku Maka Pasti Akan Aku Kabulkan Berarti Syarat Doa Teman-teman Tolong Dicatat Baik-baik Syarat Doa Adalah Kita Harus Yakin Bahwa Allah Akan Mengabulkan Doa Kita Jangan Pernah Ragu Apa Iya Apa Iya Itu Tidak Boleh Karena Allah Itu Zat Yang Maha Berkehandak Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Bagi Allah Walaupun Itu Tidak Mungkin Bagi Kita Tapi Allah Kalau Berkehandak Pasti Allah Akan Kabulkan Setiap Doa Hambanya Kalau Pertanya Ustazah Gimana Kalau Saya Sudah Berdoa Tapi Belum Dikabul Kabulkan Apa Allah Kita Bukan Bukan Allah Tidak Sayang Tapi Allah Kabulkan Yang Terbaik Untuk Kita Jadi Kalau Misalnya Kita Berdoa Ya Allah Saya Minta Ini Saya Minta Ini Tapi Allah Belum Kabulkan Ternyata Allah Sudah Menyiapkan Sesuatu Yang Lebih Baik Daripada Doa Kita Contoh Kita Berdoa Ya Allah Saya Punya Anak Nih Mau Masuk SMP Favorit Ibu Ibu Kan Gitu Yang Kenceng Doanya Ibu Atau Bapak Ibu Yang Rempeng Juga Ibu Nganter Kesana Kemari Les Anaknya Sampai Bingung Pulang Setengah Empat Harus Les Demi Bisa Masuk Sekolah Favorit Yang Pengen Masuk Sekolah Favorit Anaknya Atau Ibunya Dari Kita Ini Kadang Rodo-rodo Dolim Sama Anak Eh Ternyata Ternyata Ibu Senyum Senyum Sendiri Ternyata Setelah Anak Kita Sudah Berusaha Kita Sudah Berdoa Anak Kita Sudah Berdoa Ternyata Allah Belum Takdirkan Anak Kita Masuk Di Sekolah Favorit Yang Kita Inginkan Apakah Doa Kita Tidak Dijabah Bukan Bukan Tidak Dijabah Tapi Allah Pengen Menghindarkan Keburukan Dari Anak Kita Karena Allah Tahu Kalau Anak Kita Bersekolah Disitu Mungkin Bisa Jadi Anak Kita Yang Awalnya Baik Jadi Tidak Baik Anak Kita Yang Awalnya Tidak Pernah Kenal Narkoba Jadi Kenal Narkoba Anak Kita Yang Tidak Kenal Minuman Keras Jadi Kenal Minuman Keras Jadi Sesungguhnya Allah Itu Sedang Menjauhkan Seseorang Dari Keburukan Maka Allah Berikan Yang Lebih Baik Coba Catat Karena Banyak Ya Masya Allah Banyak Diantara Hamba Allah Yang Sudah Mulai Berputus Asa Dengan Doa Ya Allah Saya Berdoa Ya Allah Pengen Punya Suami Ganteng Putih Apa Tinggi Bahunya Bidang Eh Dikasihnya Masya Allah Black Sweet Wajah Pas-pasan Apakah Allah Tidak Mengabulkan Allah Kabulkan Yang Terbaik Bisa Jadi Kalau Ibu-ibu Punya Suami Ganteng Tinggi Tegap Bidang Itu Ternyata Ada Polisi Wanita Yang Menyukainya Karena Allah Memberikan Kepada Ibu-ibu Suami Yang Wajahnya Pas-pasan Kulitnya Juga Black Black Sweet Maka Wanita Sudah Tidak Mau Melirik Lagi Dan Alhamdulillah Selamat Itu kan Berarti Hikmahnya Maka Apapun Yang Allah Beri Kepada Kita Itulah Jawaban Yang Terbaik Dari Allah Tidak Ada Yang Namanya Doa Itu Tidak Ada Manfaatnya Tidak Ada Bahkan Imam Ibn Al-Qaim Mengatakan Kalau Seandainya Allah Belum Mengabulkan Doa Seorang Hamba Maka Tidak Diperkenankan Kita Itu Bersu'udan Kepada Allah Karena Allah Itu Kalau Ada Hambanya Berdoa Maka Allah Akan Kasih Tiga Peluang Yang Pertama Doanya Dikabulkan Yang Pertama Ibu Pernah Tidak Berdoa Doanya Dikabulkan Apa Diantara Doa Yang Ibu Benar-benar Berharap Kepada Allah Kemudian Allah Kabulkan Doa Tersebut Dan Ibu Menangis Sujud Syukur Ada Yang Mau Cerita Sedikit Tergantung Niat Tergantung Niat Hati Apa Ada Oh Ya Luruskan Niat Dulu Luruskan Niat Dulu Ya Apa Oke Masya Allah Dan Nyenengan Berdoa Sama Allah Ya Allah Mudahkan Masya Allah Lihat Masya Allah Allah Mabarik Masya Masya Allah Lihat Allah Baikkan Ya Awalnya Mbak Mungkin Waktu Dapat Jatah Buku Yang Enggak Dipelajari Seperti Teman-teman Mungkin Kok Aku Beda Ya Gitu Nah Tapi Ternyata Setelah Tahu Itu Keluar Seneng Gak Seneng Dan Semakin Yakin Bahwa Allah Itu Baik Gitu Jadi Ibronya Terima kasih Mbak Jazakillah Khair Jadi Ibronya Begini Teman-teman Kalau ada Sesuatu Yang Kita Dapatkan Hari ini Belum Sesuai Dengan Harapan Kita Bersyukur Dulu Alhamdulillah Apa Tadi Alhamdulillah Karena Karena Bisa 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 Jadi Apa Yang Allah Berikan Kepada Kita Hari Ini Yang Mungkin Menurut Kacamata Kita Itu Tidak Kita Harapkan Ternyata Di Akhirat Kita Diperlihatkan Pahala Yang Banyak Dari Allah Karena Kita Ridho Dengan Apa Yang Allah Berikan Coba Teman-teman Kalau Kejadiannya Begini Orang Sudah Di Akhirat Ya Sudah Berada Di Akhirat Allah Bilang Gini Nih Saya Berikan Pahala Yang Banyak Karena Suatu Kejadian Yang Kamu Ridho Waktu Itu Kepadaku Kira-kira Orang Yang Seperti Itu Pengen Dikembalikan Ke Dunia Lagi Enggak Pengen Ya Allah Ternyata Pahalanya Banyak Ya Allah Atas Musibah Yang Engkau Berikan Atas Ujian Yang Engkau Berikan Ya Allah Kalau Tahu Gini Ya Allah Gak Sampai Ada Pengen Kulitnya Digunting Gunting Ya Kenapa Karena Saking Banyaknya Pahala Yang Disediakan Oleh Allah Kepada Orang-orang Yang Ridho Dengan Takdir Yang Allah Berikan Gitu Ya Jadi Semuanya Itu Masya Allah Luar Biasa Yang Kedua Tadi Yang Pertama Doanya Dikabulkan Yang Kedua Adalah Doanya Disimpankan Dan Ini Mahabaiknya Allah Doanya Disimpankan Tidak Allah Kabulkan Di Dunia Kenapa Karena Allah Tahu Yang Terbaik Itu Bukan Yang Itu Maka Allah Simpankan Dulu Di Akhirat Allah Simpankan Dan Allah Akan Berikan Apa Yang Kita Minta Dengan Pahala Yang Luar Biasa Masya Allah Tapi Allah Simpankan Tabungan Yang Ketiga Kalau Allah Belum Kabulkan Doa Kita Di Dunia Maka Ternyata Dengan Kebaikannya Allah Allah Jauhkan Kita Dari Keburukan Allah Jauhkan Kita Dari Marah Bahaya Ibu Berdoa Selama Ini Pengen Diberikan Kendaraan Roda Empat Ya Allah Saya Selama Ini Kalau Ngaji Kemana Mana Naik Motor Kalau Hujan Kehujanan Gitu Ya Saya Pengen Ya Allah Berikan Kepada Kami Rizki Untuk Bisa Membeli Roda Empat Ketika Ibu Berdoa Begitu Ternyata Dengan Waktu Yang Tidak Lama Ibu Berdoa Ternyata Allah Selamatkan Ibu Ibu Semua Dari Penyakit Jantung Yang Mematikan Yang Harusnya Pada Hari Itu Ibu Sudah Dipakai Ring Allah 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 Takdirkan Ibu Ibu Diberikan Kesehatan Kalau Boleh Memilih Ibu Mau Allah Kabulkan Ibu Punya Mobil Atau Allah Jauhkan Ibu Dari Penyakit Jantung Yang Harusnya Dipasang Ring Mana Ibu Ibu Pilih Yang Disehatkan Oleh Allah Allah Baik 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 Jadi Kalau Orang Berfikirnya Seperti Itu Mindsetnya Selalu Berbaik Sangga Kepada Allah Maka Dia Akan Bahagia Tidak Ada Waktu Dia Untuk Bersu'udan Kepada Allah Ya Allah Engkau Tumaha Baik Ya Allah Engkau Tumaha Maha Luar Biasa Engkau Memberikan Apa Yang Dibutuhkan Oleh Diri Hamba Engkau Tahu Engkau Tidak Mengabulkan Doa Hamba Karena Hamba Punya Baju Sudah Banyak Ibu Ibu Pengen Beli Baju 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 Yang Berikan Di Akhirat Baik Kemudian Di Halaman Yang Selanjutnya Silahkan Bisa Dilihat Ibu Ada Surah Ghafir Ayat 60 Boleh Dibuka Surah Ghafir Ayat 60 Ada Surah Ghafir Ayat 60 Allah Berfirman A'udhu Billahimna Shaitanir Rajim Wa Kala Rabbukum Do'uni Astajib Lakum Inna Alladhina Yastakbiruna An'ibadati Sayyadukhuluna Jahannama Dakhirin Lihat Kata Allah Berdo'alah Kepadaku Maka Nisaya Aku Perkenankan Bah Bagimu Dan Sesungguhnya Orang-orang Yang menyembungkan Diri Dari Menyembahku Akan Masuk Kedalam Neraka Jahannam Jadi Allah Tidak Suka Kepada Orang-orang Yang Tidak Berdo'a Kepada Allah Suka Kepada Orang-orang Yang Banyak Meminta Masya Allah Kemudian Disebutkan Oleh Umar Bin Khattab Silahkan Bisa Dilihat Di halaman 14 Ini Bagus Banget Masya Allah Umar Bin Khattab Itu Seorang Yang Masuk Islam Karena Doanya Rasulullah S.A.W. Atas Izin Allah Jadi Begini Dulu Umar Bin Khattab Itu Adalah Orang Yang Paling Membenci Rasulullah S.A.W. Orang Yang Membenci Islam Sampai Pernah Suatu hari Umar Menghunuskan Pedang Mencari Rasulullah S.A.W. Dan Rasulullah S.A.W. Memohon Kepada Allah Agar Allah Perkenankan Memberikan Petunjuk Kepada Umar Dan Allah Kabulkan Doa Itu Coba Teman-teman Kalau Kita Perhatikan Kehidupan Umar Sebelum Masuk Islam Secara Logika Secara Akal Manusia Apakah Mungkin Seseorang Itu Menjadi Orang Yang Lebih Baik Daripada Apa Yang Sebelumnya Kalau Secara Logika Umar Itu Masya Allah Orangnya Pemberani Tidak Takut Sama Siapapun Bahkan Umar Itu Kalau Sudah Berbicara Jin Pun Takut Kalau Umar Lewat Jin Takut Manusia Yang Lain Pun Takut Kalau Umar Lewat Pada Minggir Tiba-tiba Allah Azza Wajalah Balikan Kehidupan Umar Menjadi Kehidupan Yang Lebih Baik Kalau Bukan Karena Pertolongan Dari Allah Dan Doa Dari Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Maka Itu Tidak Mungkin Dan Ini Kita Bisa Ambil Sebuah Hikmah Yang Sangat Banyak Bahwa Kita Di Dalam Kehidupan Ini Jikalau Melihat Orang Lain Belum Mendapatkan Hidayah Maka Kita Doakan Kita Doakan Bisa Jadi Orang Yang Hari Ini Bermaksiat Kepada Allah Orang Yang Hari Ini Belum Mau Ngaji Kemudian Kita Doakan Semoga Nanti Suatu Hari Temanku Bisa Ngaji Semoga Suatu Hari Temanku Yang Belum Mengenal Islam Allah Berikan Hidayah Islam Semoga Temanku Yang Sekarang Bermaksiat Semoga Nanti Besok Menutup Aurat Maka Kita Harus Yakin Bahwa Allah Akan Mengabulkan Doa Kita Dan Allah Akan Merubah Hambanya Yang Awalnya Bermaksiat Menjadi Orang Yang Baik Yaitu Hikmah Saya Sering Berkata Kepada Teman Teman Semuanya Jangan Pernah Kita Meremehkan Orang Lain Jangan Pernah Kita Nyingirin Orang Lain Kalau Kita Nyingirin Kita Remehkan Orang Lain Bisa Jadi Allah Akan Menguji Kepada Kita Sesuatu Yang Terjadi Pada Orang Lain Dan Kita Tidak Mau Maka Apa Yang Kita Lakukan Ketika Kita Melihat Orang Bermaksiat Yang Kita Lakukan Adalah Beramar Maruk Nahi Mungkar Dan Mendoakannya Mendoakannya Ya Menegur Boleh itu Dalam Rangka Beramar Maruk Nahi Mungkar Dan Mendoakannya Subhanallah Kita Tidak Akan Pernah Tau Siapa Yang Terbaik Di Mata Allah Bisa Jadi Orang Orang Yang Saat Ini Belum Masuk Islam Kemudian Suatu Hari Allah Berikan Kepadanya Hidayah Ternyata Dia Yang Jujur Kepada Allah Dan Lebih Dulu Masuk Surganya Daripada Kita Dan Kita Pun Tidak Pernah Tau Bagaimana Akhir Kehidupan Kita Nanti Maka Perbanyaklah Berdoa Kepada Allah Dan Jangan Bermudah-mudahan Lisan kita Untuk Menghina Orang Lain Untuk Nyinyirin Orang Lain Untuk Mencelah Orang Lain Daripada Lisan Kita Kita Umbar Dengan Hal-hal Yang Tidak Maka Sudah Selayaknya Kita Banyak-banyak Mendoakan Orang Lain Baik Apa Kata Umar Bin Khattab R. Masya Allah Ini bagus Perkataan Beliau Aku Tidak Berkepentingan Terhadap Dikabulkannya Doa Yang Terpenting Bagiku Ialah Tetap Berdoa Jika Aku Terilhami Maksudnya Diberikan Petunjuk Oleh Allah Untuk Berdoa Maka Aku Yakin Akan Dikabulkan Jadi Gini loh Teman-teman Kan Tidak Semuanya Hamba Allah Itu Diberikan Taufik Untuk Berdoa Gih Nopong Gih Ada Orang Belum Dikaruniai Anak Sudah Belasan Tahun Belum Dikaruniai Anak Oleh Allah Belum Dikaruniai Buah Hati Oleh Allah Maka Maka Di antara Sekian Banyak Pasangan Yang Belum Dikaruniai Oleh Allah Azza Wajalah Anak Ada Di antara Mereka Yang Diberikan Taufik Oleh Allah Untuk Meminta Dan Berdoa Kepada Allah Ada Yang Hanya Sibuk Dari Ikhtiar Ikhtiar Yang Mereka Lakukan Masuk Dari Satu Dokter Kedokter Berikutnya Ya Tapi Ternyata Allah Belum Berikan Dan Ternyata Di antara Belum Berikan Anak Atau Buah Hati Kepada Pasangan Yang Sudah Lama Menikah Allah Pengen Dia Meminta Kepada Allah Jadi Ketika Ibu Ibu Itu Diberikan Oleh Allah Azza Wajalah Petunjuk Untuk Berdoa Itu Adalah Rizki Karena Tidak Semuanya Hamba Allah Itu Diberikan Taufik Untuk Berdoa Alhamdulillah Masih Diberikan Kesempatan Untuk Berdoa Sama Teman-teman Kondisinya Lagi Hujan Deras Lagi Hujan Deras Sudah Hujan Deras Lagi Safar Coba Ada Tidak Hamba Allah Yang Diberikan Petunjuk Oleh Allah Ketika Hujan Deras Lagi Safar Langsung Berdoa Ada Karena Tau Bahwa Itu Adalah Mustajab Dan Allah Berikan Petunjuk Itu Ada Juga Hamba Allah Yang Tau Ilmunya Tau Ilmunya Oh Ya Hujan Deras Safar Itu Mustajab Tapi Ternyata Belum Allah Takdirkan Untuk Berdoa Di Waktu Mustajab Itu Apa Yang Dilakukan Nyekral HP Ada Yang Begitu Ada Subhanallah Di Waktu Yang Sama Dengan Kejadian Yang Sama Yang Satu Allah Berikan Taufik Untuk Berdoa Yang Satu Belum Allah Berikan Taufik Untuk Berdoa Maka Bersyukurlah Kepada Allah Manakala Kita Diberikan Taufik Untuk Jadi Disyukur Alhamdulillah Allah Masih Berberikan Taufik Untuk Saya Bisa Berdoa Indah Banget Kan Teman Apa Yang Dikatakan Oleh Umar Saking Cintanya Kepada Allah Saking Taunya Keagungan Dari Ibadah Doa Umar Itu Begitu Dan Para Sahabat Ridwan Mereka Itu Kalau Sudah Berdoa Masya Allah Husunya Luar Biasa Dan Umar Itu Satu Lagi Umar Itu Teman Sangat Besar Kepada Allah Bahwa Doanya Pasti Dikabulkan Pernah Saya Cerita Tentang Doanya Umar Yang Menurut Putrinya Saja Itu Mustahil Masih Ingat Apa Permintaan Umar Kepada Allah Syahid Di Jalannya Yang Pertama Yang Kedua Apa Doanya Umar Meninggal Di Sedang Berjihad Berjihad Di Jalan Engkau Mendapatkan Syahid Yang Kedua Ya Mendapatkan Kesyahidan Yang Kedua Ya Allah Jadikanlah Wafatnya Saya Itu Meninggal Di Kota Madinah Putri Beliau Hafso Radiyallahu Anha Berkata Kepada Ayah Anda Tercintanya Wahai Ayah Engkau Berdoa Dengan Sesuatu Yang Mustahil Kenapa Mustahil Ibu Karena Menurut Hafso Yang Namanya Berjihad Kalau Orang Pengen Syahid Itu Dia Harus Keluar Dari Madinah Tidak Ada Peperangan Di Madinah Sedangkan Permintaan Umar Kepada Allah Diberikan Kesyahidan Dan Diberikan Kesempatan Untuk Meninggal Di Kota Madinah Itu Hal Yang Menurut Hafso Di Luar Logika Di Luar Akal Manusia Tapi Yang Terjadi Apa Endingnya Umar Mendapatkan Kesyahidan Dan Umar Divafatkan Di Kota Nabi Yuk Saya Mau Tanya Siapa Di Antara Teman Teman Yang Pengen Diwafatkan Di Kota Nabi Boleh Acungkan Tangan Ya Rab Kabulkanlah Doa-doa Kami Meninggal Di Kota Nabi Itu Ibu Menjadi Cita-cita Kita Semuanya Bagaimana Tidak Bahagia Meninggal Di Kota Nabi Ketika Jenazah Kita Disolati Oleh Orang-orang Beriman Dari Segala Belahan Dunia Bagaimana Kita Tidak Bahagia Ketika Kita Dikuburkan Bersama Orang-orang Salih Di Kuburan Baki Dikuburkan Bersama Para Sahabat Ridwan Allah Dan Bagaimana Tidak Bahagia Ketika Nanti Pada Hari Kiamat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Akan Memberikan Syafaat Kepada Siapapun Yang Meninggal Di Kota Nabi Maka Berdoa Kepada Allah Dengan Sungguh Ibu Kalau Kita Meminta Kepada Allah Agar Diwafatkan Di Kota Nabi Biarkan Dengan Caranya Allah Menghantarkan Kita Kesana Dan Allah Wafatkan Kita Di Sana Apakah Itu Mungkin Mungkin Kalau Kita Meminta Tapi Kalau Kita Tidak Pernah Meminta Bagaimana Allah Akan Berikan Itu Kepada Kita Maka Mintalah Dengan Sungguh Pada Hari Ini Agar Kita Diwafatkan Oleh Allah Di Kota Nabi Dalam Keadaan Beriman Dalam Keadaan Kita Mendapatkan Husnul Khatima Dalam Keadaan Allah Ridha Dalam Keadaan Suami Kita Ridha Itu Yang Kita Cari Jadi Ibu Ibu Kalau Sudah Jadi Istri Berdoanya Di Antaranya Ya Allah Kalau Saya Nanti Dicabut Nyawanya Oleh Engkau Kalau Engkau Mencabut Nyawa Saya Maka Ya Allah Tolong Jadikan Suami Saya Ridha Kunci Ibu Makab Dintu Surga Terbuka Lebar Lebar Pernah Nggak Kita Berdoa Begitu Maka Berdoa Kepada Allah Ya Allah Kalau Engkau Wafatkan Hamba Maka Wafatkan Dalam Keadaan Terbaik Dalam Keadaan Hamba Sedang Beriman Kepada Engkau Dalam Keadaan Hamba Sedang Beribadah Kepada Engkau Dalam Keadaan Engkau Ridha Dan Minta Kepada Allah Dan Kami Memohon Agar Diberikan Akhir Kehidupan Yang Baik Yaitu Husnun Khatima Jadi Allah Tudat Yang Maha Baik Walaupun Permintaan Umar Sepertinya Tidak Mungkin Dihadapan Hafsah Tapi Ternyata Allah Berikan Pelajaran Yang Indah Dari Bagaimana Wafatnya Umar Dan Bagaimana Allah Mengijabah Doa Umar Bina Khattab Baik Kemudian Di bawahnya Ini Ada yang Lebih Bagus Tadi Tadi Saya Diskusi Sama Ustadz Hanan Masya Allah Ternyata Bagus Banget Ya Masya Allah Coba Ibu Yang Punya Stabilo Boleh Digaris Bawahi Diriwayatkan Dari Mutarif Bin Syikhir Rahimah Allah Bawasanya Ia berkata Lihat Teman-teman Saya Teringat Tentang Perkara Yang Menghimpun Semua Kebaikan Kata Mutarif Saya Ingat Ada Banyak Perkara Yang Menghimpun Semua Kebaikan Ada Puasa Ada Salat Ada Apa lagi Ibu Ada Haji Ada Sedekah Itu kebaikan Baca Al-Quran Kemudian Kata Mutarif Dan Ternyata Semua Itu Berada Di Tangan Allah Coba Indah Sedangkan Dirimu Tidak Mampu Meraih Apa Yang Ada Di Tangan Allah Kecuali Dengan Cara Memintanya Kemudian Allah Pun Memberikannya Kepadamu Oleh Karena Itu Penghimpun Segala Kebaikan Endingnya Adalah Doa Bagus Nggak Ibu Jadi Gini Kita Di dunia Diciptakan Untuk Apa Ibu Beribadah Maka Tidak Akan Mungkin Kita Melakukan Ibadah Kecuali Kalau Allah Mengizinkan Kita Untuk Beribadah Kecuali Kalau Allah Menolong Kita Untuk Beribadah Bahkan Lisan Ini Lisan Yang Allah Berikan Kepada Kita Tidak Akan Mampu Bersolawat Dan Membaca Al-Quran Kecuali Atas Pertolongan Allah Maka Perbanyak Doa Allahumma A'inni Ala Dikrika Wasyukurika Wahusni Ibadatik Itu doa yang sangat Bagus Jadi endingnya kan doa Akhirnya Kita datang ke majista Lim bukan karena kita Mampu Bukan karena kita Cerdas Tapi semata-mata Karena Allah Yang memudahkan kita Untuk datang ke majista Lim Dan itu semuanya Terjadi atas izin Allah Dan doa dari ibu-ibu Semuanya Ibu-ibu selama ini Dikir pagi Berdoa Allahumma Ini As'aluka Ilman Nafian Warizkon Tayyiban Wa'amalan Mutaqabbalan Maka Allah Azza wa Jalla Kabulkan doanya Ibu-ibu Mendapatkan ilmu Yang bermanfaat Dimudahkan Jalannya Menuju Majlis Ilmu Dan kata Profesor Syih Doktor Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala Beruntunglah Bagi teman-teman Bagi semuanya Ya Hamba Allah Yang dimudahkan oleh Allah Untuk berdoa Allahumma Ini As'aluka Ilman Nafian Warizkon Tayyiban Wa'amalan Mutaqabbalan Karena sesungguhnya Ketika seorang hamba Mendapatkan ilmu Yang bermanfaat Rizki yang baik Dan amalan yang diterima Itu sudah cukup Untuk menjadi Bekal Memasuki syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Kemudian disebutkan Di dalam bab At-Tazkiyah Atau bab Kesucian jiwa Terdapat hadis Sahih Yang diriwayatkan Dari Nabi kita Muhammad SAW Beliau berdoa Dengan mengucapkan Allahumma Allahumma Dibaca semuanya Ibu-Ibu Satu Dua Tiga Allahumma Allahumma Ta'ala Berikan Berikan Yang menguasai Wa maulaha Dan memilih Memilikinya Masya Allah Masya Allah Ini doa yang sangat bagus Ada berapa doa yang ibu-ibu Hari ini dapatkan Satu Tadi Allahumma Dapat berapa doa hari ini Lima doa Diistikomahkan Jadi kalau bingung Doa apa Yang lima ini Diingat-ingat Diingat-ingat Dan diistikomahkan Baik Maka kemudian Mu'alif Menyebutkan Syekh Menyebutkan Doa ini Mengandung isyarat Dan peringatan Bahwa Kesucian jiwa itu Di tangan Allah Masya Allah Jadi Siapa yang Mampu untuk Membersihkan Hati seorang hamba Dari noda-noda dosa Allah Siapa yang Mampu Mengembalikan Catatan Seorang hamba Menjadi putih Bersih kembali Setelah dia Melakukan banyak dosa Allah Maka minta Kepada Allah Ya Allah Dat yang maha kaya Hamba pengen Berhaji Hajinya hamba itu Ya Allah Karena engkau Dan hamba Memohon Agar engkau Menghapus Dosa-dosa Yang telah Hamba Lakukan Dan Hamba Dijadikan oleh Engkau Seperti bayi Yang baru lahir Dari perut Ibunya Dan Kemudian Ambillah nyawa Hamba Dalam keadaan Hamba Tidak melakukan Sebuah Dosa Dan Lembaran-lembaran Dosa itu Sudah dibersihkan Oleh engkau Ada gak Yang berdoa Begitu Ada gak Ibu-ibu Ibu-ibu Selama ini Minta sama Allah Haji Untuk apa Jangan sampai Permintaan kita Yang begitu luar biasa Dikotori dengan Niat yang salah Kenapa saya katakan Ibu-ibu Kalau kita pengen Niat berhaji Kemudian kita pengen Dihapuskan dosa-dosanya Allah Karena itu janjinya Rasulullah SAW Apa kata Rasulullah Barang siapa yang dia Berhaji karena Allah Maka kemudian Dia pulang Ya Dari hajian itu Seperti Dia terlahir Dari perut ibunya Maksudnya dia tidak lagi Memiliki dosa Didelet sama Allah Dihapus sama Allah Dan Masya Allah Pernah terjadi Sebuah peristiwa Dan Masya Allah Ini saya bersaksi Allah yirhamha Semoga Allah Merahmati beliau Ada seorang wanita Yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla Penyakit cancer Penyakit apa Cancer Dan beliau Ridho Beliau ridho Menjalani takdir Allah Ya Sampai akhirnya Allah Sembukan sejenak Allah kuatkan Allah yang maha menguatkan Allah mentakdirkan Wanita ini Ya sudah bertahun-tahun Kena cancer Belum Allah sembuhkan Allah takdirkan Wanita ini Untuk pergi umroh Bersama suaminya Untuk pergi apa bu? Umroh Dan setelah Pergi umroh Ya Naik pesawat pulang Masih hidup Sampai di atas pesawat Dikira suaminya tidur Di bandara Soekarno-Hatta Ternyata Ketika suaminya Membangunkannya Istrinya sudah dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala Indah apa indah Kematiannya Ingat Bahwa diantara Amalan penghapus dosa itu Adalah umroh Maka Allah itu indah banget Ya Masya Allah Mentakdirkan seseorang Allah Berikan dulu sakit Sebagai Sarana Untuk menghapuskan dosanya Kemudian Allah kabulkan Doa Bisa jadikan itu doanya Doanya beliau Pengen umroh Pengen umroh gitu ya Allah kuatkan dulu Sejenak Allah kabulkan dulu Doanya Fulana ini Untuk umroh Baru kemudian Sebelum dia bermaksiat Kembali kepada Allah Allah sudah wafatkan Masya Allah Indah apa indah? Indah Maka mintalah sama Allah Ya Allah Hamba memohon Kepadamu Ketika nanti Engkau mengambil nyawa Hamba Ya Allah Tolong dihapus dulu Ya Allah Desa-desaku Ya Dan itu Masya Allah Kematian yang sangat Luar biasa Yang kita dambakan adalah Ketika kita meninggal Allah dalam keadaan Ritidha Baik Kemudian disini Teman-teman ada Oleh sebab itu Doa yang kerap dibaca Oleh Nabi kita Muhammad SAW Adalah Wahidat yang maha Membolak-balikan hati Tegukanlah hatiku Di atas agama mulia Teman-teman Rasulullah saja Orang yang ma'asum Ma'asum tahu ma'asum? Terbebas dari dosa Yang diampuni dosanya Oleh Allah Yang pasti masuk Syurga Rasulullah saja Berdoa begini Ya Maka bagaimana Dengan kita sebagai Umatnya Rasulullah S.A.W Yang setiap saat Setiap menit Terkadang tidak disadari Oleh kita Kita melakukan Dosa Kita bermaksiat Kepada Allah Maka kita minta Dengan sebuah doa Ya Mukallibal Qulub Thabbit Qalbi Ala Dini Jangan tinggalkan doa ini Teman-teman Ustada boleh gak Kalau saya mintanya Lebih dari sekali Boleh Kenapa? Karena banyak Orang-orang yang Awalnya beriman Di pagi hari Allah Dat yang maha Membolak-balikan hati Seorang hamba Ternyata di sore hari Sudah berada dalam Keadaan tidak beriman Kepada Allah Itu ada Makanya berdoa Sama Allah Selagi kita masih bisa Berdoa Berdoa lah Dengan doa ini Ya Kemudian Kemudian Disini disebutkan Ketika seorang hamba Berdoa dengan Sepenuh hati Maka Permintaannya Benar-benar Ia butuhkan Ia pun sangat Mengharapkannya Tidak menuntut Doanya cepat Dikabulkan Dan ia pun Berdoa pada Waktu-waktu Mustajab Maka hampir Mustahil Doanya akan Ditolak Jadi gini loh Biasanya ya Seseorang itu Kalau lagi Dalam keadaan Kepepet Itu akhirnya Bisa melakukan Sesuatu yang Yang awalnya Gak kepikiran Gak sih Iya Contohnya apa Bunuh diri Selain bunuh diri Boong Terus apa lagi Hutang riba Dan itu Terjadi Gitu kan ya Maka kita Sebagai seorang Muslim Yang yakin Bahwa Allah Yang maha Mengabulkan Doa Kalau lagi Kepepet Maka kita Ada jalan Yang diridai Oleh Allah Yaitu Berdoa Apa Berdoa Minta Sama Allah Dan biasanya Orang Kalau lagi Kepepet Itu doanya Benar-benar Husyuk Iya Iya gak Ya ibu Punya utang Di depan Sana sudah ada Dep kolektor Ngincer Gitu ya Berdoa Ya Allah Ini gimana Ya Allah Benar-benar yakin Dan begitulah Fitra manusia Fitra manusia Itu kalau lagi Diberikan Ujian Kalau lagi Diberikan Musibah Maka biasanya Doanya Tenanan Tapi kalau Sudah Allah Kabulkan Doanya Allah Sudah Berikan Kemudahan Dari ujian Ujian Yang Allah Berikan Allah Berikan Kemudahan Dari problem Problem Yang dihadapi Biasanya Kadang lupa Sampai Sampai Akhirnya Allah Uji Kembali Gitu gak Ibu-ibu Kan kita Di dunia Cuman Kayak Gitu Masuk Dari Satu Ujian Keluar Ke Ujian Berikutnya Sampai Kapan Kita Diuji Sampai Kita Meninggal Dunia Hikmahnya Apa Agar Kita Banyak Meminta Kepada Allah Dan Kata Syekh Orang-orang Yang dia Benar-benar Memohon Kepada Allah Maka dia Akan Gunakan Kesempatan Berdoa Itu Di Waktu Waktu Mustajab Coba Yuk Kita Itung Yuk Kira-kira Ibu-ibu Di antara Waktu Yang Mustajab Yang Kita Mudah Untuk Mendapatkannya Itu Kapan Setelah Adhan Yang kedua Setelah Salat Lima Waktu Tidak Ada Dalil Yang Sahih Sebentar Satu Satu Antara Adhan Dan Iqmah Kalau Salat Lima Waktu Itu Setelah Salat Lima Waktu Itu Yang Allah Dan Rasulnya Perintahkan Adalah Berdikir Yang Kedua Sebelum Salam Yang Ketiga Apa Sujud Terakhir Adanya Redaksinya Allah Itu Kapan Waktu Terdekat Dengan Allah Maka Waktu Terdekat Dengan Allah Adalah Mana Kala Seseorang Itu Sujud Tapi Yang Hadis Yang Sahih Di Antara Waktu Yang Mustajab Adalah Ketika Kita Berdoa Sebelum Salam Itu Yang Saya Tahu Ya Bu Kemudian Yang Ketiga Adalah Teman Teman Apa Kata Mbak W Tadi Ketika Hujan Turun Deras Ketika Hujan Turun Itu Kita Berdoa Yang Keempat Kapan Sepertiga Malam Ini Kan Mudah Teman Teman Sepertiga Malam Teman Teman Bangun Minta Sama Allah Apa Di Dalam Hadis Kudsi Kata Allah Barang Siapa Yang Meminta Kepadaku Maka Akan Allah Beri Maka Akan Aku Beri Barang Siapa Yang Memohon Ampunan Kepadaku Maka Aku Akan Ampunkan Gitu Kan Bahkan Sepertiga Malam Itu Allah Turun Ke Langit Dunia Untuk Mengabulkan Doa Hambanya Yang Kelima Pada Hari Jumat Ya Para Ulama Berbeda Pendapat Berbeda Pendapat Kapan Waktu Yang Tepatnya Ada Yang Mengatakan Ba'adal Asr Ada Yang Mengatakan Bainal Khutbataini Antara Dua Khutbah Khutbah Yang Pertama Dan Khutbah Yang Kedua Jadi Teman Teman Boleh Suaminya Mau Jumatan Teman Jawil Jawil Dulu Nanti Jangan Ngantuk Kalau Dengerin Khutbah Ya Pah Ada Saking Husunya Yang Menyampaikan Khutbah Suami Kita Ada Nanti Ya Ayah Nanti Kalau Habis Khutbah Yang Pertama Kan Ada Jedah Tolong Doakan Keluarga Kita Boleh Kita Meminta Kepada Orang Yang Masih Hidup Untuk Mendoakan Itu Boleh Kemudian Yang Kenam Kapan Ayo Teman Allahu Akbar Kalau Disebut Di Arufah Itu Masya Allah Puncaknya Doa Masya Allah Puncaknya Doa Wallahi Haji Itu Adalah Ibadah Yang Melelahkan Haji Itu Ibadah Yang Paling Nikmat Ya Haji Itu Ibadah Yang Paling Nikmat Dan Yang Paling Nikmat Itu Kapan Ketika Kita Berada Di Arufah Dan Allah Berikan Taufik Untuk Kita Berdoa Itu Yang Paling Nikmat Karena Ada Juga Orang Sudah Di Arufah Sama Allah Sudah Dihantarkan Ke Arufah Tapi Dia Siasiakan Waktu Berdoa Untuk Banyak Bermain Sosial Media Itu Ada Maka Saya Pesan Kepada Ibu Ibu Semuanya Tolong Diingat Ingat Diingat Ingat Kalau Suatu Hari Ibu Ibu Berada Di Arufah Dan Saya pun Turut Mendoakan Bagi Teman Teman Yang Saat Ini Belum Dimudahkan Untuk Berhaji Semoga Allah Mudahkan Untuk Berhaji Di Tahun Ini Kapan Di Tahun Ini Mungkin Apa Mungkin Ayo Jawab Mungkin Antrian Hajinya Masih Panjang Jangan Pernah Berpikir Seperti Allah Tudat Yang Maha Baik Allah Yang Akan Memberikan Kepada Teman Teman Rizki Yang Banyak Lama Bukti Jamaah Yang Kemarin Berangkat Bersama Kami Dia Sudah Mendaftar Haji Reguler Antriannya Masih Panjang Tapi Ternyata Dia Berdoa Sama Allah Ya Allah Tolong Panggil Kami Ya Allah Ya Allah Tolong Jadikan Kami Tamumu Untuk Berhaji Di Tahun Ini Maka Allah Berikan Kepadanya Rizki Dari Arah Yang Tidak Terduga Dan Akhirnya Allah Berikan Jalan Dia Untuk Berhaji Bersama Suaminya Subhanallah Maka Ketika Kita Berdoa Yakin Kepada Allah Dan Nanti Kalau Ibu Ibu Haji Di Tahun Ini Amin Maka Ketika Di Arofa Tolong Dengan Sangat Dengan Dicutikan Sebentar Cuti Dulu Sebentar Kenapa Karena Subhanallah Waktu Ijabah Waktu Diijabah Doa Ketika Di Arofa Cuma Sebentar Kapan Itu Mulai Dari Ketika Matahari Tergelincir Masuk Waktu Duhur Sampai Tenggelam Matahari Yang Paling Dasyat Kapan Waktunya Ba'dal Asar Sampai Tenggelam Matahari Itu Waktu Yang Paling Dasyat Makanya Ibu Ibu Nanti Kalau Pas Di Arofa Waktu Apa Namanya Waktu Yang Indah Waktu Yang Sangat Bagus Itu Adalah Duhur Sampai Maghrib Tidak Ada HP Di Antara Kita Sudah HP Dicutikan Dulu Paginya Ngapain Paginya Ibu Ibu Bisa Untuk Istirahat Kalau Memang Perlu Istirahat Jangan Terbolak Balik Paginya Berdoa Baca Quran Giliran Bada Duhur Tidur Giliran Bada Asar Tidur Padahal Waktu Yang Paling Bagus Itu Ada Di Bada Duhur Atau Di Waktu Duhur Sampai Tenggelam Matahari Dan Yang Lebih Bagus Adalah Sampai Tenggelam Matahari Begitu Pula Di Hari Jumat Ibu Hari Jumat Tolong Dikasih Alarm Masing Ada Tidak Orang Paham Oh Besok Hari Jumat Malam Sudah Dilupakan Oleh Allah Sampai Terdengar Adhan Maghrib Tidak Berdoa Sibuk Kesana Kemari Eh Adhan Maghrib Maka Ihtiar Kita Dibikin Alarm Kita Untuk Hal-hal Dunia Saja Kita Bikin Alarm Mau Ada Janji Sama Teman Boleh Kita Bikin Alarm Jam Berapa Alarm Jam Tiga Atau Jam Setengah Empat Setiap Hari Jumat Jangan Lupa Berdoa Itu jadi Diingatkan Tidak Ketika Alarm Bunyi Anak Kita Lihat Bu Doa Oh Berdoa Setelah Itu Nanti Kita Cutikan Sebentar HP Karena Menurut Saya Masya Allah HP Ada Manfaatnya Ada Madaratnya Di antara Madaratnya Kalau Kita Tidak Benar Benar Sungguh Terhindar Dari HP Kadang Kadang Kita Lagi Berdoa Baru Setelah itu Kita Penasaran Ya Allah Siapa Si yang Dari Tadi WA Terus Penasaran Kata Dibukalah Wanya Sampai Adan Maghrib Adan Subhanallah Jadi Godaannya Berat Baik Kemudian Coba Dilihat InsyaAllah Selesai hari ini Tentang Doa Di sini Ada di Halaman 16 Hal terbesar Yang dapat Membantumu Bersungguh-sungguh Dalam Berdoa Apa ini Di antaranya Adalah Dengan Menyadari Hanya Allah Yang mampu Menyucikan Jiwamu MasyaAllah Jadi kita harus sadar Bahwa tidak ada Yang bisa Menyucikan Jiwa kita Kecuali Allah Kenapa Jiwa kita harus Minta kepada Allah agar disucikan Karena seseorang itu Kalau jiwanya sudah Disucikan oleh Allah Maka dia semakin Dekat dengan Allah Kalau seseorang Sudah semakin Dekat dengan Allah Maka Allah Akan berikan Segala apa Yang diharapkannya Segala apa Yang dipintanya Sama seorang ibu Ketika sudah sayang Sama anaknya Maka apa yang dipintanya Pasti tidak diberikan Pasti Karena dia sudah sayang Karena dia sudah Cinta Allah adalah Dat yang mampu Menyucikan hati Siapa saja Yang Allah kehendaki Segala urusan Berada di tangan Allah Mengikuti Kehendaknya Allah Sebagaimana Allah berfirman Sebenarnya Allah yang membersihkan Siapa saja Yang dikehendaki Allah Kemudian ada ayat Dalam surah An-Nur Apa Allah berfirman Walau La Fadlullahi Alaykum Warahmatuh Ma Zaka Minkum Min Ahadin Abada Walakin Allah Yuzakki Sekiranya Bukan Karena Karunia Dari Allah Dan Sekiranya Bukan Rahmat Dari Allah Kepada Kalian Semua Maka Saya Tak akan Ada Seorang Pun Dari Kalian Bersih Dari Perbuatan Perbuatan Keji Dan Mungkar Selama Lamanya Tetapi Allah Membersihkan Siapa saja Yang Allah Kehendaki Berarti Kita harus Sadar Bahwa Yang Membersihkan Jiwa Kita Adalah Allah Maka Minta Kepada Allah Agar Allah Membersihkan Jiwa Kita Baik Kemudian Dari Al-Baro Dia berkata Halaman 17 Ketika Terjadi Perang Ahzab Teman-teman Tahu Perang Ahzab Itu Perang Apa Perang Khandak Perang Ahzab Atau Biasanya Disebut Perang Khandak Apa Itu Perang Khandak Siapa Yang Mengusulkan Adanya Parit Salman Al-Farisi Maka Ketika Ada Perang Ahzab Rasulullah Ikut Menggali Tanah Subhanallah Ini Menunjukkan Bahwa Rasulullah Sangat-sangat Tawadu Rasulullah Ikut Kerja Bersama Rakyatnya Bukan Pencitraan Tapi Memang Benar-benar Turut Dalam Bersama Rakyatnya Masya Allah Sampai-sampai Tanah Yang Menempel Pada Perut Beliau Menutupi Warna Putih Kulitnya Ketika Itu Beliau Bersabda Demi Allah Kalaulah Bukan Karena Allah Maka Kita Tidak Mendapatkan Hidayah Tidak Pula Bersedekah Atau Mendirikan Salat Dan Ini Disebutkan Juga Bahwa Orang-orang Yang ketika Itu Bersama Rasulullah Dalam Perang Ahzab Persiapan Dalam Menggali Parit Maka Mereka Menyenandungkan Syair-syair Yang Semuanya Isinya Adalah Memuji Allah Subhanahu Wata'ala Maka Seluruh Hidayah Keimanan Kebaikan Berada Di Tangan Allah Rasulullah Menanamkan Hal ini Kepada Para Sahabat Ingat Coba Lihat Teman-teman Ini Pendidikan Terbaik Tolong Dicatat Pendidikan Terbaik Sepanjang Zaman Adalah Pendidikan Terbaik Sepanjang Zaman Kurikulum Terbaik Kurikulum Terbaik Sepanjang Zaman Adalah Ketika Kurikulum Itu Memberikan Kepada Anak Didiknya Bagaimana Cara Untuk Dekat Dengan Allah Itu Kurikulum Terbaik Nanti Kita Belajar Kurikulum Terbaik Dalam Kehidupan Sepanjang Zaman Itu Ketika Apa Yang Dipelajari Oleh Para Pelajar Apa Yang Dipelajari Oleh Para Para Tolab Ilmi Yang Mana Pelajarnya Semakin Mendekatkan Diri Kepada Allah Itu Kurikulum Terbaik Kurikulum Terbaik Sepanjang Zaman Adalah Ketika Kurikulum Menjadikan Seseorang Semakin Dekat Dengan Allah Semakin Mengenal Allah Itu Kurikulum Terbaik Dan Nanti InsyaAllah Kita Akan Belajar Kurikulum Terbaik Diantaranya Adalah Al-Quranul Karim Kita Akan Belajar InsyaAllah Di Pertemuan Berikutnya Yaitu Di Halaman 18 Dilihat 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 Di Halaman 18 Dan Di Halaman 22 Ini Kurikulum Terbaik Bagaimana Caranya Agar Kita Dekat Dengan Allah Lihat Di Antara Caranya Adalah Ada Kaitan Yang Pertama Adalah Menjadikan Al-Quranul Karim Sebagai Sumber Tazkiyat Nufus Yang Kedua Di Halaman 22 Adalah Meneladani Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Ini Kurikulum Sepanjang Zaman Al-Quran Dan Sunnah Dengan Kita Mempelajari Al-Quran Dan Mempelajari Sunnah Nabi Kita Muhammad Sallallahu Maka Harapannya Semakin Dekat Dengan Allah Teman-teman Yang Saya Cintaikan Allah Izin Saya Menyampaikan Sebedikit Suami ketika Tadi pagi Mengantarkan Anak kami Ke Sebuah Lembaga Pendidikan Atau Belajar Menuntut Ilmu Kemudian Sebelumnya Kami Mampir Dulu Ke Salah Satu Masjid Di Masjid Itu Banyak Sekali Anak-anak Anak-anak SD Yang Sedang Membaca Bareng-bareng Tentang Asmaul Husnah Dan Ini juga Bisa Jadi kan Ibu-ibu Pengajian Juga Begitu Kadang Ada Yang Melantunkan Asmaul Husnah Menghafal Asmaul Husnah Itu Baik Ya Ingat Mengetahui Asmaul Husnanya Allah Itu Baik Tapi Alangkah Lebih Baiknya Lagi Kalau Bisa Dipahami Satu Persatu Dan Diaplikasikan Dalam Kehidupan Sehari-hari Karena Kalau Hanya Sebatas Menghafal Hanya Sebatas Kita Melantunkan Asmaul Husnah Maka Efeknya Tidak Terlalu Dalam Dalam Kehidupan Kita Ibu-ibu Baca Asmaul Husnah Ya Rahman Ya Rahim Sampai Akhir Kadangkala Ada Orang Yang Dia Bisa Melantunkan Asmaul Husnah Tapi Tidak Paham Artinya Ada Tidak Yang Begitu Ada Pendidikan Yang Sebenarnya Yang Seperti Apa Pendidikan Yang Sebenarnya Adalah Ketika Asmaul Husnah Itu Dipelajari Dengan Baik Maknanya Dan Diaplikasikan Dalam Kehidupan Sehari-hari Bisa Enggak Ustada Saya Mengajarkan Ini Kepada Anak-anak Bisa Ya Contohnya Seperti Apa Yuk Saya Ajak Ibu-ibu Semua Contoh Misalnya Kita Tahu Bahwa Allah Itu Zat Yang Maha Melihat Ya Allah Punya Nama Al Basir Ya Maka Kita Katakan Kepada Anak-anak Nak Allah Itu Zat Yang Maha Melihat Maka Kita Di dalam Kehidupan Sehari-hari Yuk Teruslah Merasa Diawasi Oleh Allah Allah Itu Tahu Daun Yang Jatuh Ya Pada Waktu Kapan Hari Apa Detik Keberapa Allah Tahu Allah Itu Tahu Semut Yang Berjalan Di atas Batu Hitam Di dalam Malam Yang Gelap Gulita Allah Itu Tahu Apa Yang Ada Pada Pikirannya Bunda Hari Ini Allah Itu Tahu Apa Yang Akan Kita Makan Untuk Nanti Makan Tahu Apa Yang Akan Terjadi Di Masa Yang Akan Datang Atau Yang Sudah Lampau Ya Dan Itu Terus Kita Ajarkan Kepada Anak-anak Kita Itu Yang Pengen Saya Masya Allah Jadi Rasanya Ketika Tadi Melihat Anak-anak SD Melantun Kanas Mulus Ya Allah Bagus 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 Daripada Nyanyi Iya Enggak Lebih Baik Tapi Alangkah Baiknya Kalau Kita Mengajarkan Setiap Dari Asmaul Husna Kepada Anak-anak Kita Dengan Meyakini Bahwa Apa Yang Terkandung Dalam Asmaul Husna Itu Bisa Diaplikasikan Dalam Kehidupan Sehari-hari Ada Buku Yang Bagus Tolong Nanti Boleh Dilihat Nama Bukunya Saya Sudah Memeritahukan Rekomendasi Ini Atau Sudah Dibeli Atau Belum Mbak Nama Bukunya Li Anak Allah Bukunya Itu Li Anak Allah Karena Engkau Adalah Allah Coba Di searching Nanti Dicari Bukunya Itu Bisa Menjadi Bahan Diskusi Kurikulum Keluarga Dicari Sudah Dilihat Sudah Li Anak Allah Buku Karena Engkau Adalah Allah Buku Li Anak Allah Mencul Tadi Kuncinya Buku Warnanya Biru Sampulnya Putih Itu Dalamnya Berwarna Dalamnya Berwarna Dan Ada Sebagian Yang Mengangkat Kisah Kisah Nyata Dan Itu Membuat Kita Sebagai Orang Yang Pengen Belajar Tentang Asma Lusna Apalagi Para Pemula Yang Pengen Belajar Tentang Asma Lusna Saya Kira Itu Bacaan Yang Sangat Bagus Yang Ada Kalau Kita Baca Buku Itu Kita Nangis Terus Ya Allah Allah Baik Banget Ya Allah Kalau Lagi Kangen Pengen Baca Baca Buku Itu Setelah Tentunya Kita Membaca Al-Quran Membaca Hadis Baru Kemudian Selingannya Baca Buku Buku Li Anak Allah Kita Akan Mendapatkan Tentang Allah Itu Dat Yang Maha Baik Allah Tidak Akan Satu Yang Kurang Berkenan Saya Memohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Apabila Ada Kebenaran Datangnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Aku Luka Lihada Wastagfirullah Li Walakun Wa Akhiru Da'wana Anil Hamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mutiara Hikmah Oficial Menyingkap Hikmah Dibalik Sunnah